Serangan udara Rusia melewaskan 51 orang yang sedang melayat di desa Groza bagian timur Ukraina pada kamis waktu setempat. Rusia juga melancarkan serangan udara yang menghantam sebuah supermarket di Kharkiv di timur Ukraina. Saksi di lokasi kejadian melihat tim penyelamat membawa korban tewas dari lokasi penyerangan, di mana beberapa korban tewas disebut dalam keadaan hangus. Seorang keluarga korban bernama Volodymyr Mukovaty mengatakan, dia kehilangan putranya dalam serangan itu dan masih mencari istri dan menantu perempuannya yang juga hadir dan ada di lokasi saat serangan Rusia. Menteri dalam negeri Ukraina Igor Klimenko mengatakan seorang anak berusia 6 tahun juga termasuk di antara korban tewas. Sementara itu serangan di sebuah supermarket dilaporkan menewaskan lebih dari 48 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Volodymyr Zelensky menyebut tindakan kriminal brutal Rusia dengan menyerang sebuah supermarket biasa dengan sebuah roket sebagai serangan teroris. Insiden ini terjadi kalau Zelensky secara mengejutkan berada di Spanyol untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi komunitas politik Eropa.